Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amafan Cooking Di video kali ini aku mau bagiin resep bapau pandan isi coklat Ini aku buatnya tanpa telur dan hasilnya super cantik, gembul, empuk, lembut dan juga anti keriput ya teman-teman Nah nanti akan aku bagikan ya gimana tips dan triknya biar bapau kalian itu bisa berhasil dan gak keriput Nah langsung aja yuk kita buat sama-sama Langkah pertama disini aku siapkan untuk biangnya dulu aku pakai 140 ml air hangat kuku Tambahkan 2 sendok makan, gula pasir, 1 sendok teh ragi instan dan juga secukupnya pasta pandan Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata dan biarkan kurang lebih selama 5 menit Nah kalau raginya berbusa seperti ini tandanya aktif dan bisa digunakan ya teman-teman Lanjut siapkan 250 gr tepung terigu protein rendah, tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh garam Kemudian campur rata menggunakan spatula dulu seperti ini Dan selanjutnya tinggal dimasukkan aja bahan biang yang udah kita buat di awal tadi ya teman-teman Dimasukkan semuanya Lalu aduk dulu menggunakan spatula seperti ini Nah kalau sekiranya sudah mulai susah ya diaduk menggunakan spatula Ini langsung aja lanjut aduk menggunakan tangan Nah untuk tangan ini udah aku cuci bersih ya teman-teman Kita uleni menggunakan tangan sampai setengah kalis atau tercampur rata seperti ini Dan selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Kemudian kita uleni kembali sampai minyaknya tercampur rata ke dalam adonan Nah jika udah tercampur rata seperti ini Selanjutnya mau aku pindahkan ke meja kerja ya teman-teman Dan ini aku lanjut uleni kembali kurang lebih selama 5 menit aja Nggak usah sampai kalis elastis Cukup sampai adonannya ini lembut ya teman-teman Dan setengah kalis udah cukup Untuk cara menguleninya ini seperti mencuci baju ya teman-teman Nah ini adonannya udah lembut Langsung aja mau aku bagi-bagi menjadi 8 bagian Kalau ditimbang per adonannya ini beratnya 50 gram ya teman-teman Nah ini selanjutnya tinggal dibulat-bulatkan aja Selanjutnya rounding sebentar biar mulus ya permukaannya Nah lalu sisihkan Ulangi prosesnya sampai semua adonannya dibulat-bulatkan ya teman-teman Nah ini aku tutup menggunakan plastik Biar bagian permukaan adonannya itu tidak kering Selanjutnya ini mau aku isi menggunakan meses adonan bakpaunya Kita tipiskan dulu menggunakan rolling pin atau bisa juga menggunakan tangan seperti ini Kita pipihkan bagian pinggirannya lebih tipis ya teman-teman Dan bagian tengah ini biarkan agak sedikit lebih tebal Kemudian beri isian disini aku pakai meses coklat Dan tinggal dirapatkan kembali Dicubit-cubit seperti ini ya teman-teman Biar nanti itu nggak bocor keluar coklatnya ya Kemudian tinggal di rounding Nah lalu sisihkan Lakukan semua proses ini sampai semua adonannya selesai diberi isian ya Nah ini menggunakan tangan seperti ini juga bisa ya Nah ini dipipihkan kemudian Ditipiskan bagian pinggirannya bagian tengah Biarkan agak tebal ya Untuk mesesnya disini aku gunakan agak banyak Biar nanti makin mantep ya teman-teman Nah tinggal dicubit-cubit aja dan rapatkan Pastikan ini benar-benar rapat ya teman-teman Biar nanti coklatnya itu tidak keluar Nah seperti ini rounding sebentar Kemudian sisihkan dan diamkan adonan bapau ini Kurang lebih selama 15-20 menit aja Jangan terlalu lama ya teman-teman Untuk profing bapau ini cukup maksimal 20 menit Nah kalau udah 20 menit ini udah sedikit mengembang bisa kita kukus Udah aku siapkan panci kukusan yang airnya udah kupanaskan sebelumnya Tinggal dimasukkan aja adonan bapau nya Dan kita kukus kurang lebih selama 10 menit Menggunakan api sedangnya teman-teman Dan setelah digukus 10 menit ini kita matikan api kompornya Tapi jangan langsung dibuka Biarkan dulu bapau nya ini di dalam panci seperti ini Kurang lebih selama 3 menit Nah setelah 3 menit ini baru dibuka sedikit demi sedikit seperti ini Biar bapau nya itu tidak keriput ya teman-teman Tuh hasilnya bisa mulus seperti ini Tidak keriput ya Kalau kalian langsung buka Dijamin bapau nya bakalan keriput Nah kukus kembali sisa adonan bapau nya sampai habis Dan ini dia teman-teman Bapau, pandan, coklatnya udah jadi Ini warnanya juga cantik banget ya Tampilannya juga cantik, mulus Tidak ada keriputnya ya teman-teman Tuh cakep banget Mendul-mendul banget teman-teman tuh Ini makan satu juga udah kenyang Karena ukurannya lumayan besar ya teman-teman Nah ketika dibuka Ini bagian kulit bapau nya itu bisa dilepaskan seperti ini teman-teman Nah ini tandanya bapau kalian berhasil ya Kalau kulitnya menempel itu artinya bapau nya gak berhasil Karena biasanya kulitnya keriput ya Nah ini super empuk banget Dan aku belah Masya Allah ini isian coklatnya beneran banyak banget Melimpah lumer seperti ini Tuh empuk dan lembut banget Untuk rasanya ini enak ya teman-teman Perpaduan antara bapau, pandan, dan coklatnya Ini cocok banget apalagi isiannya banyak seperti ini Recommended banget ya buat kalian cobain di rumah Untuk ide jualan ataupun untuk sekedar cemilan di rumah Oke teman-teman sekian dulu ya video dari aku hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum